Hai materi aneh di bumi hasil inovasi tidak selalu berupa barang yang sudah jadi diantaranya kerap berupa bahan-bahan awal yang mungkinkan terciptanya sesuatu melalui proses kimia atau fisika tertentu telah tercipta berbagai jenis bahan dasar yang sangat potensial untuk membuat barang atau alat menjadi lebih berkualitas dengan sifat unggul di masa depan magnet cair ferrofluid adalah cairan sensitif yang sangat tertarik saat berhadapan dengan medan magnet bentuk khasnya berupa lonjakan cairan yang disebabkan oleh upaya dalam menemukan bentuk paling stabil untuk meminimalkan pemakaian energinya efek ini dikenal sebagai the normal field instability atau tidak stabilan medan di suatu hal normal dan cairan ini lebih mudah tertarik medan magnet daripada udara di sekitarnya sehingga dia bergerak mengikuti pola sepanjang garis medan magnet dan menghasilkan bentukan yang kerucut pembentukan kerut-kerut menurunkan energi magnetik cairan sekaligus meningkatkan energi gravitasi atau gravitational energy dan energi bebas permukaan atau surface free energy ferrofluid merupakan cairan yang terdiri dari partikel ferromagnetik yang berdaya magnet yang berukuran sangat kecil yang tercampur merata dalam cairan pelarut tersebut pada tahun 1963 Steve Peppel dari NASA menggunakan ferrofluid sebagai bahan bakar roket dan tim ilmuwan NASA menyelidiki metode mengarahkan cairan ini ke ruang angkasa dan menyadari bahwa cairan magnetik tersebut dapat sepenuhnya dikendalikan oleh penggunaan medan magnet yang bervariasi ferrofluid dicampur dengan bahan bakar cair dan ditarik menuju sistem pengapian dengan medan magnet esternal dan ferrofluid ini berbentuk sangat aneh dan kini telah banyak digunakan dalam perangkat elektronik yang kecil seni dan kerajinan hingga untuk perawatan kanker benda melayang ilmuwan sedang mengembangkan sebuah teknologi yang bernama sonic tractor beam seperti yang telah diberitakan oleh scientific American teknologi yang satu ini menggunakan gelombang suara gelombang tersebut diolah untuk menciptakan medan bertengah rendah dan bisa digunakan untuk mengangkat benda sebenarnya teori ini telah lama bisa dibuktikan pada kejadian sehari-hari menurut para ilmuwan tersebut saat kita menonton konser tidak hanya telinga saja yang mampu mendengarkan suara kadangkala pada jenis suara tertentu organ dalam kita serasa ikut bergerak para ilmuwan tersebut kemudian menambahkan bahwa medan bertengah rendah yang dihasilkan oleh gelombang suara tersebut bisa menolak gravitasi dan membuat benda yang berada di dalam medan tersebut melayang di udara para ilmuwan tersebut masih menelitih lebih lanjut terkait perbedaan gelombang suara dan efek yang dihasilkan dan imbasnya pada manusia yang berada di sekitarnya NITINOL Taukah kita jika perkembangan teknologi yang kian besar ini banyak menghasilkan suatu yang mampu melawan hukum alam tersebut penemuan yang satu ini memiliki kemampuan untuk kembali ke bentuk aslinya walaupun sudah dirubah ke dalam berbagai bentuk dan fenomena ini seringkali disebut dengan efek memori NITINOL adalah nama dagang untuk bahan nikel titanium yaitu sebuah paduan logam dengan beberapa sifat yang tidak biasa dan unik yang cukup penting NITINOL sering digunakan dalam industri medis dan punya peran penting untuk aplikasi lain di sektor industri sementara itu yang paling membuat NITINOL aneh adalah sifatnya yang hampir menyerupai logam cair dalam film Terminator 2 yaitu Judgment Day yang selalu dapat kembali ke bentuk aslinya alias mampu mengingat NITINOL merupakan materi yang memiliki kemampuan superelastisitas atau memori untuk kembali ke bentuk aslinya Jadi jika membuat objek dari NITINOL dan kemudian membengkokannya sepenuhnya maka benda itu akan secara otomatis merangkak dan membentuk kembali ke bentuk aslinya begitu saja alias pseudoelastisitas HYDROGEL 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 POLIMER HYDROGEL POLIMER adalah zat yang sebagian besar terdiri dari air hingga 90% tetapi bercampur dengan senyawa karet yang cukup untuk membuat air itu memiliki sifat melar sifat ini kemudian dikembangkan menjadi zat HYDROGEL super tangguh oleh peneliti bernama Zhigang Suo dan rekan-rekannya di Universitas Sarfad materi buatan dengan sifat unggul dan unik menurut insinyur penciptanya dan zat ini adalah hasil kombinasi spesifik polyacrylamida dan alginate meskipun hasil olahan zat ini sangat tipis dan hampir tidak terlihat namun begitu kuat dan tidak akan sobek jika hanya untuk menahan kekuatan maksimal dorongan tangan meskipun saat ini belum ada aplikasi praktis dari bahan ini namun sangat tangguh jika digunakan untuk lapisan ruangan kedap suara layar TV dan smartphone atau speaker stereo itulah penjelasan mengenai benda unik dan aneh yang tercipta pada saat sekarang semoga dengan adanya informasi ini kita lebih mengetahui mengenai cara kerja dari beberapa benda yang telah dibahas tersebut selain itu dengan adanya informasi ini maka kita juga lebih mengetahui mengenai pemanfaatan materi tersebut terhadap kemajuan teknologi yang semakin canggih ini Bagaimana berumur tambahan? silahkan berikan tanggapan dan komentar dan komentar di bawah semuanya masih banyak hal yang belum ada yang kita bahas kita menikmati video selanjutnya dengan klik tombol subscribe dan klik eko lonceng berada di sebelahnya Terima kasih sudah menonton hingga akhir video ini Semoga sehat selalu, sampai jumpa lagi